Dari uji sampel, sebanyak 531 orang, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menemukan 7 kasus baru. Salah satunya merupakan klaster baru, yaitu dosen perguruan tinggi. Pasien diketahui merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saat ini saat gas COVID-19 tengah berupaya melacak kontak terakhir dari dosen tersebut. Ini merupakan kasus yang transmisi lokal. Fakultas Ekonomi ini sudah melakukan kuliah tatap muka atau mungkin tertular dari mahasiswa yang tentunya melakukan konsultasi kepada dosen atau kegiatan perkuliahan. Nah, Fakultas Ekonomi ini sudah melakukan langkah-langkah, jadi mereka sedang melakukan pencatatan kira-kira siapa saja kontak dari ibu dosen ini, baik mahasiswa, dosen, karyawan, siwitas akademika ya. Dan ini nanti kami akan bantu untuk melakukan swab. Untuk mencegah penyebaran virus meluas, Satgas COVID-19 Kalimantan Barat mengimbau pada mahasiswa dan dosen yang berkontak erat dengan pasien agar memeriksakan diri ke Rumah Sakit Untan Pontianak.